Server unggulan pada Minecraft Bedrock telah didominasi oleh dua server besar yang masih ada sampai saat ini, yaitu The Hive dan Cubecraft, yang masing-masing mendapatkan sekitar 10.000 player yang online secara bersamaan di setiap harinya. Akan tetapi, bagaimana bisa kedua server tadi bisa sangat sukses, khususnya untuk The Hive yang sejak awal mulai perilisannya, tidak pernah mendapatkan 10.000 player online secara bersamaan, dan hanya menjadi server yang biasa-biasa saja. Untuk memulainya, kita perlu kembali ke tahun 2012, ketika server Minecraft Java masih dikuasai oleh MCPVB-HG dan MCPVB-CDF. Pada saat itu, salah seorang yang bernama Clangstar merilis sebuah server yang bernama Trouble in Minefield, yang kemudian dirilis pada tanggal 18 Oktober 2012. Dan di saat yang bersamaan, server lain yang bernama The Herobrine yang dikembangkan oleh Boxer dan Jolly Ajax kemudian dirilis, dan sekitar satu bulan kemudian, Mojang mengadakan Minecon 2012 yang secara kebetulan mempertemukan Clangstar dan Jolly Ajax, yang mana setelah pertemuan tersebut, mereka mulai mengobrol satu sama lain. Dan tidak lama setelah itu, MD Underscore 5 bersama dengan tim pengembang dari Spigot MC, kemudian merilis Banji Card yang merupakan sebuah software proxy server yang dapat memungkinkan pemilik server untuk menghubungkan servernya dengan server lain. Yang mana hal ini kemudian membuat Clangstar dan Jolly Ajax kemudian memutuskan untuk menggabungkan kedua server mereka, untuk membuat satu server minigame yang lebih besar, yang bernama The Hive. Pengumuman untuk penggabungan antara server The Herobrine dengan Trouble in Minefield dibuat pada tanggal 17 Februari 2013, dan sekitar dua hari setelahnya, The Hive Java kemudian diluncurkan, yang mana pada saat awal mula perilisannya, mereka menambahkan tiga minigames di dalamnya, yaitu The Herobrine, Trouble in Minefield, dan Survival Games. Dan setelah perilisan tersebut, nama dari The Hive kemudian naik mengalahkan beberapa server besar, seperti Legendary Craft dan Shotbow, dan membuat The Hive menjadi server teratas pada pertengahan 2013 sampai awal 2014, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2013, dengan total player online secara bersamaan mencapai 8538. Dan setelah itu, posisi dari The Hive kemudian diambil alih oleh Mineplanks dan Hypixel, dan seiring berjalannya waktu, posisi teratas pada server Minecraft Java masih didominasi oleh Hypixel. Sampai akhirnya, pada tahun 2017, Mojang mengumumkan bahwa mereka akan menghadirkan server unggulan untuk Minecraft Bedrock, yang mana hal ini membuat beberapa nama besar dari server Java, seperti Cubecraft, Mineplanks, dan The Hive, mulai bekerja sama dengan Mojang untuk menghadirkan server mereka ke halaman server unggulan dari Minecraft Bedrock. Dan di saat banyak server besar pada Minecraft Java mulai membuat versi Bedrock dari server mereka, Hypixel memutuskan untuk tetap berada di server Java dan tidak membuat versi Bedrock dari servernya. Dan disinilah kebangkitan dari The Hive akhirnya dimulai. Pada tanggal 19 November 2019, The Hive diumumkan akan hadir pada server unggulan dari Minecraft Bedrock melalui acara Minecon Earth 2017. Dan disinilah Death Run di The Hive. Dan pada tanggal 16 Oktober 2018, The Hive kemudian dirilis ke server unggulan dari Minecraft Bedrock, bersama dengan 3 minigames di dalamnya, yaitu Death Run, Treasure Wars, dan Hide and Seek. Dan setelah perilisan tersebut, para developer dari The Hive secara konsisten menambahkan banyak minigames baru ke server mereka, yang mana hal ini membuat The Hive Bedrock bisa segera mendapatkan popularitasnya, sejak awal mula perilisannya. Tidak hanya itu, pada tahun 2020 terdapat pandemi COVID-19, yang terjadi secara bersamaan dengan kebangkitan dari Minecraft, sehingga hal ini meningkatkan jumlah player di semua server Minecraft. Dan The Hive juga mengalami peningkatan jumlah player dengan sangat signifikan, yang puncaknya terjadi pada tanggal 13 Februari 2021, dengan total player yang online secara bersamaan sebanyak 61.385. Dan meskipun The Hive telah bersaing dengan Cubecraft sejak awal mula perilisannya, akan tetapi sebenarnya mereka tidak benar-benar bersaing, karena sebagian besar player The Hive berasal dari negara-negara Amerika dan Asia, sedangkan sebagian besar player Cubecraft berasal dari negara-negara Eropa dan Australia, sehingga hal ini terkesan seperti The Hive dan Cubecraft memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri. Dan itulah tadi cerita singkat dari kegagalan dari The Hive pada server Minecraft Java, membuatnya bisa sukses di server Bedrock.